Ketika Abu Nawas membuktikan bumi itu bilat dengan sebuah amper. Pada suatu hari yang cerah di sebuah desa yang terletak di tepi gurun, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Suasana di sekitar cukup tenang, kecuali suara angin yang berdesir. Namun, ketenangan itu terganggu oleh suara gemerisik beberapa orang yang sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mengapa kamu begitu yakin kalau bumi itu bulat? Itu hanya hayalan, teriak seorang kuliah parubaya dengan ekspresi penuh keyakinan. Saya yakin bumi itu datar seperti meja yang kita makan bersama. Tidak mungkin ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, ujar seorang pemuda lainnya. berargumen dengan nada yang tinggi. Mendengar pembicaraan itu, Abu Nawas yang sejak tadi mendengarkan dengan santai, tergerak untuk ikut campur. Ia bukan hanya seorang yang suka berkelakar, tetapi juga dikenal cerdas dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak biasa. Apa kalian benar-benar yakin bahwa bumi ini datar? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar, menghampiri sekompok orang itu. Ya, tentu saja, jawab salah seorang itu dengan penuh keyakinan. Semua orang di dunia ini mengatakan bahwa bumi itu datar. Apa kamu mau mengubahnya? Siapa yang percaya kalau bumi itu bulat? Abu Nawas mengangguk-angguk kepalanya seolah berpikir keras. Sem... menarik, bagaimana kalau aku menunjukkan bukti yang tak terbantahkan, tanpa teori yang rumit, hanya dengan sebuah ember, katanya. Menggoda dengan nada penuh misteri. Apa? Ember? Kamu gila! Kata seorang pemuda yang sebelumnya berbicara dengan keras. Ikut aku ke luar desa, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Tak memberi kesempatan untuk membantah. Penasaran dan sedikit bingung, para penduduk desa yang awalnya berdiskusi itu pun mengikuti langkah Abu Nawas yang berjalan cepat menuju tepi desa. Di sana, di bawah langit yang biru dan luas, Abu Nawas berhenti di dekat sebuah sumur yang besar. Nah, sekarang ambil ember itu, kata Abu Nawas, sambil menunjuk sebuah ember besar yang terletak di dekat sumur. Salah satu dari mereka dengan sedikit beraguan mengambil ember tersebut dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Tolong isikan air dari sumur ini, perintah Abu Nawas. Setelah ember penuh dengan air, Abu Nawas memerintah mereka untuk mengikutinya kembali. Mereka pun berjalan mengikuti langkah Abu Nawas dengan penuh rasa penasaran. Mereka akhirnya sampai di sebuah bukit kecil yang memberikan pandangan luas ke seluruh desa dan dataran yang terbentang. Sekarang perhatikan baik-baik, kata Abu Nawas sambil berdiri dengan mantap. Kini kita akan membuktikan sesuatu. Ia menatap orang-orang di sekitar yang kini semakin penasaran. Dan ember yang masih penuh berisi air, Abu Nawas mengangkatnya dengan kedua tangannya dan mulai berjalan ke arah larang bukit. Lihat baik-baik, katanya lagi. Aku akan menurunkan ember ini dari atas bukit. Dengan hati-hati, Abu Nawas menurunkan ember itu ke bawah, menurunkannya dengan sangat perlahan. Air di dalam ember bergerak, tetapi anehnya ia tidak tumpah sedikitpun. Semua yang ada di sekitar mulai bertanya-tanya, namun tidak ada yang mengerti. Kenapa air itu tetap di dalam ember? Tanya salah seorang pria dengan rasa penasaran. Abu Nawas tersenyum, karena bumi ini tidak datar, seperti yang kalian kira. Jika bumi itu datar, air di ember ini akan tumpah, namun karena bumi ini bulat dan memiliki gravitasi, air tersebut tetap berada di dalam ember meski aku menurunkannya dari ketinggian. Seseorang lelaki tua yang sebelumnya menentang Abu Nawas tertegun. Jadi, kamu ingin mengatakan bahwa bumi ini bulat hanya karena air tidak tumpah? Benar, jawab Abu Nawas dengan tenang. Di bumi yang bulat, gravitasi menarik benda ke arah pusat. Ini berarti air tetap ada di dalam ember, meskipun kita berada jauh dari permukaan tanah. Mereka semua terdiam sejenak, mencoba memahami penjelasan yang sederhana, namun begitu meyakinkan. Pada akhirnya, seorang pemuda yang lebih muda dari yang lain menganggu. Aku mulai mengerti, Abu Nawas. Kamu benar, sepertinya bumi ini benar-benar bulat. Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. Bukan hanya bumi yang memiliki bentuk bulat. Banyak hal di dunia ini yang sering kita anggap biasa. Ternyata, memiliki penjelasan yang luar biasa. Terkadang, kita perlu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Para penduduk desa yang tadinya ragu, kini merasa tercerahkan. Mereka mulai berdiskusi satu sama lain tentang penjelasan, Abu Nawas. Tidak hanya tentang bentuk bumi, tetapi juga tentang cara pandang yang lebih luas terhadap pengetahuan. Namun, sebelum mereka melanjutkan diskusi panjang, Abu Nawas berkata, ingat, kadang jawaban itu sangat sederhana. Yang penting adalah bagaimana kita mencarinya tanpa harus takut untuk bertanya dan juga berpikir berbeda. Dengan itu, Abu Nawas pun meninggalkan mereka. Meninggalkan sebuah pelajaran penting tentang ilmu pengetahuan dan cara berpikir yang terbuka. Meskipun, cara yang dipilih Abu Nawas untuk membuktikan bumi bulat mungkin terdengar konyol, namun itulah kejeniusan khasnya. Ia mampu menyampaikan ilmu dengan cara yang menyentuh akal dan hati orang-orang di sekitarnya. Setelah Abu Nawas berhasil, membuat para penduduk lesa merenung dengan bukti sederhana, namun memukau untuk tentang bentuk bumi. Hari itu terasa penuh dengan rasa penasaran dan keingin tahuan yang meluas. Meskipun, sebagian besar penduduk mulai percaya pada penjelasan Abu Nawas ada satu orang yang tetap tidak buas. Itu adalah seorang pemuda yang bernama Ali yang dikenal dengan kecerdasannya, namun juga dengan sifat keras, kepala, dan ego yang besar. Ali berjalan mendekati Abu Nawas dengan ekspresi serius. Abu Nawas katanya dengan nada penuh tantangan. Saya tidak bisa menerima begitu saja penjelasanmu. Bukankah hal ini terlalu sederhana? Kamu hanya menggunakan ember untuk membuktikan sesuatu yang jauh lebih rumit. Bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa bumi ini datar dengan cara yang lebih cerdas? Abu Nawas tersenyum dengan bijak. Meski ada sedikit rasa penasaran dalam dirinya, mungkin kamu bisa Ali. Namun, ingatlah bahwa ilmu itu tidak selalu tentang siapa yang bisa membuktikannya benar, tapi siapa yang bisa melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang. Ali tidak terima dan bersikeras. Aku akan tunjukkan bahwa keyakinanku lebih kuat. Aku akan membuat eksperimen ilmiah yang lebih besar dari sekedar ember dalam air. Tanpa menghiraukan kata-kata Abu Nawas, Ali pergi meninggalkan kelompok itu. Semua orang di sekitar, termasuk Abu Nawas, bisa merasakan ketegangan yang timbul dari tantangan itu. Ali memang dikenal sebagai pemuda yang pintar, namun kerap terlalu percaya diri dan kurang mempertimbangkan pendapat orang lain. Beberapa hari berlalu dan Ali tidak terlihat lagi di desa. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan. Ketika mereka hampir lupa tentang tantangannya, tiba-tiba Ali muncul kembali, membawa sebuah papan kayu besar yang dipenuhi dengan berbagai peralatan dan rumus yang sangat rumit. Ali naik ke atas bukit yang sama tempat Abu Nawas melakukan eksperimennya dan berkata dengan suara penuh keyakinan. Sekarang aku akan buktikan bahwa bumi itu datar dengan eksperimen yang lebih ilmiah. Kita akan menghitung dan mengukur berdasarkan jarak pandang dari puncak bukit ini. Ia menetapkan sebuah tiang panjang di atas papan, memasang pengukur jarak dan mulai menjelaskan rumus-rumus matematis yang sulit dimengerti. Abu Nawas dan beberapa penduduk desa yang menyaksikan mulai merasa khawatir karena mereka tahu bahwa eksperimen Ali membutuhkan waktu yang lama dan banyak data untuk mencapai kesimpulan yang sangat akurat. Beberapa jam berlalu dan hari mulai sore Ali terlihat kelelahan namun tekatnya semakin membara. Lihatlah semuruhnya di puncak ini aku tidak melihat adanya kelengkungan jika bumi itu bulat harusnya aku bisa melihatnya bukan? Mendengar ini Abu Nawas mendekat dan berkata dengan tenang. Ali jika kamu berpikir bahwa eksperimen ini akan membuktikan bahwa bumi itu datar kamu mungkin sudah terjebak dalam kebingungan. Ilmu itu bukan hanya tentang apa yang ada tampak dalam di hadapan kita tapi bagaimana kita memahami fenomena yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ali merasa tergugah namun tidak mau mengalah begitu saja maka biarkan aku menyelesaikan ini jawabnya menegaskan keyakinannya namun sesuatu yang tak terduga terjadi tiba-tiba angin terciup kencang dan dalam sekejap papan kayu yang berisi peralatan pengukur Ali terlempar ke bawah bukit Ali terkejut dan berlari mengejarnya ketika dia mencapai dasar bukit dia menemukan sesuatu yang tak terduga di bawah papan kayu itu ada sebuah batu besar yang tergores dengan garis meningkar seolah-olah memberi tanda yang jelas tentang bentuk bumi yang melengkung Abu Nawas yang mengikuti langkah Ali dengan sabar berdiri di sampingnya lihatlah Ali kadang alam memiliki cara sendiri untuk memberi kita petunjuk apa yang kamu lihat adalah bukti kecil tetapi penting batu itu tergores bukan karena kebetulan melainkan karena adanya gaya tarik yang berasal dari pusat bumi yang bulat Ali menata batu itu dengan terkejut sepertinya alam telah memberi jawaban yang lebih kuat daripada semua perhitungan rumusnya Ali terdiam sejenak meresapi kata-kata Abu Nawas untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa keyakinannya mulai goyah tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang pasti tayangnya dengan ragu Abu Nawas tersenyum bijak ilmu itu tidak harus datang dari rumus yang rumit atau eksperimen yang besar kadang-kadang kita hanya perlu membuka mata kita melihat apa yang ada di depan kita dan memahami bahwa kebenaran itu bisa sangat sederhana Ali akhirnya menundukkan kepala merasa malu dan tersentuh aku aku rasa aku telah terlalu keras kepala mungkin aku terlalu terfokus pada bukti yang bisa dilihat tetapi mengabaikan bukti-bukti yang tersembunyi dibaliknya Abu Nawas menepuk bahu Ali dengan lembut tidak apa-apa Ali ilmu itu berkembang seiring dengan kesediaan kita untuk belajar dunia ini penuh dengan misteri dan kita hanya bisa memahami sebagian darinya tapi kita harus selalu siap untuk menerima kenyataan meskipun itu bertentangan dengan apa yang kita yakini sebelumnya mereka berdua berjalan kembali ke desa dan sepanjang jalan Ali merenung dalam diam pikirannya mulai terbuka dan ia merasa seperti mendapatkan pelajaran hidup yang lebih berharga daripada semua rumus-rumus yang ia pelajari selama ini keesokan harinya seluruh pendudu desa berkumpul di alun-alun untuk mendengarkan kisah Abu Nawas dan juga Ali Ali dengan rendah hati menceritakan pengalamannya dan mengakui bahwa keyakinannya tentang bumi yang datar ternyata salah dia mengungkapkan bahwa terkadang pengetahuan bukan datang hanya dari buku atau eksperimen yang rumit tetapi juga dari cara kita melihat dan menghargai alam serta kesediaan untuk belajar dari kesalahan Abu Nawas dengan senyum bijaknya menutup ceritanya dengan berkata ilmu itu seperti air yang mengalir ia tidak akan berhenti mengalir jika kita terus berusaha untuk memahami namun kita harus ingat bahwa setiap kali kita belajar kita juga belajar untuk menerima bahwa pengetahuan kita hanyalah sebagian kecil dari seluruh kebenaran para penduduk resa bertepuk tangan dan dari hari itu mereka semakin menghargai pentingnya ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih bijaksana dan terbuka berkat ajaran Abu Nawas yang sederhana namun mendalam hari itu angin gurun yang biasanya panas terasa sejuk di kulit Abu Nawas dan Ali berjalan bertampingan di jalan setapak yang menuruni bukit dengan pandangan yang sangat berbeda dari sebelumnya Ali yang dahulu begitu yakin akan kebenaran bahwa bumi itu datar ini sedang merenung dalam dian ia memikirkan bagaimana keyakinannya bisa berubah hanya dalam sekejap sementara itu Abu Nawas dengan langkah santainya masih tampak seperti biasa senyum tipisnya seolah membuktikan kebijaksanaan yang mendalam tak banyak kata yang keluar dari mulutnya namun matanya yang tajam menggambarkan seorang yang mengerti bahwa setiap orang harus melalui perjalanan yang panjang untuk bisa sampai pada pemahaman yang sejati setiba mereka di desa para penduduk yang menyaksikan eksperimen di bukit segera mendekat mereka semua menunggu untuk mendengar lebih lanjut tentang apa yang akan disampaikan oleh Abu Nawas dan juga Ali Ali yang kini tampak lebih tenang berdiri di depan kerumunan dengan suara yang sedikit gergetar ia mulai membuka penjaraan warga desa yang saya hormati kata Ali beberapa hari yang lalu saya menganggap diri saya benar dengan keyakinan bahwa bumi ini datar saya berargumen dengan alasan-alasan yang menurut saya logis namun saya belajar bahwa kadang kita terlalu terpaku pada apa yang tampak di mata kita saya mencoba membuktikan kebenaran itu dengan rumus-rumus yang rumit dan pengukuran yang besar tetapi saya tidak menyadari satu hal yang penting bahwa alam ini seringkali mengungkapkan kebenaran dengan cara yang lebih sederhana dan juga jelas ia berhenti sejenak menatap sekelilingnya dengan rasa bersalah di puncak bukit saat saya melihat batu yang tergores karena gaya gravitasi saya baru menyadari bahwa kadang-kadang pengatauan itu datang bukan dari rumus ataupun teori yang surat dipahami tapi dari pengampatan sederhana terhadap alam para penduduk desa diriam mendengarkan dengan penuh perhatian abunawas yang berada di samping alih menepuk bahunya yang lembut alih telah memberikan pelajarannya sangat berharga kata abunawas dengan tenang ilmu tidak hanya tentang apa yang kita hitung atau kita lihat tetapi juga tentang bagaimana kita membuka hati dan pikiran untuk memahami dunia ini dengan lebih baik alih melanjutkan suaranya kini lebih mantap saya minta maaf kepada kalian semua jika pernah meyakini sesuatu dengan cara yang keliru saya tidak menyangka bahwa kebenaran yang saya cari sudah ada di depan mata saya lebih sederhana dari yang saya bayangkan abunawas menangkah maju dan berdiri di depan kerumunan seolah ingin memberikan penutupan yang bijaksana untuk kejadian tersebut ilmu pengetahuan itu seperti air yang mengalir tak terbendung ia datang dari berbagai sumber baik itu teori ilmiah pengalaman hidup atau bahkan pengapatan sederhana terhadap alam namun ilmu yang sejati adalah ilmu yang tidak hanya memperkaya akal tetapi juga menyejukkan hati dia berhenti sejenak memandang ke arah desa yang sepi yang kini menjadi lebih hidup dengan kerumunan yang terus mendengarkan ingatlah bahwa setiap langkah kita dalam mencari ilmu tak peduli seberapa besar atau kecil haruslah disertai dengan rasa rendah hati karena ilmu tidak hanya tentang siapa yang benar tetapi bagaimana kita bisa belajar dari setiap pengalaman dan setiap kegagalan matahari mulai tenggelam di balik bukit melukis langit dengan warna orange keemasan seolah alam sendiri menyetujui kata-kata abunawas suasana yang tenang itu seketika dipenuhi dengan tepuk tangan dari para penduduk desa mereka mengerti bahwa pelajaran hari itu bukan hanya tentang bentuk bumi tetapi tentang bagaimana hidup dengan kebijaksanaan dan juga keterbukaan Ali yang kini tersenyum lebar menatap abunawas dengan penuh rasa terima kasih terima kasih abunawas tanpamu aku mungkin masih terjebak dalam ego dan keyakinan yang salah abunawas menganggup pelan ingat Ali yang paling penting bukanlah menemukan jawaban yang cepat tetapi menemukan cara untuk terus mencari dan belajar dunia ini penuh dengan misteri dan kita hanya bisa mendekati kebenaran jika kita tidak pernah berhenti bertanya dengan itu kerumunan mulai bubar namun setiap orang yang hadir hari itu membawa pulang pelajaran yang lebih dalam daripada yang bisa mereka duga sebelumnya abunawas dengan cara yang penuh kebiasanaan telah menentun mereka tidak hanya untuk memahami ilmu pengetahuan tetapi juga bagaimana menjalani hidup dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam sejak hari itu desa itu tidak hanya dikenal karena keindahannya tetapi juga karena semangat belajar yang terus berkembang setiap orang baik muda maupun tua semakin menyadari bahwa pencarian ilmu adalah perjalanan yang tidak pernah selesai dan setiap langkah yang diambil membawa mereka lebih dekat dengan kebenaran yang sejati abunawas meskipun kembali ke tempat duduknya di bawah pohon kurma tak pernah lepas dari senyumnya yang khas dia tahu bahwa suatu saat ketika orang-orang mulai memahami mereka akan kembali kepadanya untuk bertanya lagi namun dia tidak pernah menganggap itu sebagai beban baginya tugasnya sudah selesai membantu mereka menemukan jalan mereka sendiri menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini ketika matahari terbenam abunawas menatap langit yang semakin gelap dalam keheningan malam dia tahu bahwa ilmu pengetahuan akan selalu terus berkembang sepanjang manusia tetap memiliki rasa ingin tahu dan sepanjang mereka tetap bersedia membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran tamat ketika abunawas membuktikan bumi itu bulat dengan sebuah amper pada suatu hari yang cerah di sebuah desa yang terletak di tepi gurun abunawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma suasana di sekitar cukup tenang kecuali suara angin yang berdesir namun ketenangan itu terganggu oleh suara gemerisik beberapa orang yang sedang berdiskusi dengan penuh semangat mengapa kamu begitu yakin kalau bumi itu bulat itu hanya hayalan teriak seorang kuliat parubaya dengan ekspresi penuh keyakinan saya yakin bumi itu datar seperti meja yang kita makan bersama tidak mungkin ada bukti yang menunjukkan sebaliknya ujar seorang pemuda lainnya berargumen dengan nada yang tinggi mendengar pembicaraan itu abunawas yang sejak tadi mendengarkan dengan santai tergerak untuk ikut campur ia bukan hanya seorang yang suka berkelakar tetapi juga dikenal cerdas dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak biasa apa kalian benar-benar yakin bahwa bumi ini datar tanya abunawas sambil tersenyum lebar menghampiri sekompok orang itu ya tentu saja jawab salah seorang itu dengan penuh keyakinan semua orang di dunia ini mengatakan bahwa bumi itu datar apa kamu mau mengubahnya siapa yang percaya kalau bumi itu bulat abunawas menganggu-anggu kepalanya seolah berpikir keras menarik bagaimana kalau aku menunjukkan bukti yang tak terbantakan tanpa teori yang rumit hanya dengan sebuah ember katanya menggoda dengan nada penuh misteri apa ember kamu gila kata seorang pemuda yang sebelumnya berbicara dengan keras ikut aku keluar desa jawab abunawas dengan percaya diri tak memberi kesempatan untuk membanta penasaran dan sedikit bingung para penduduk desa yang awalnya berdiskusi itu pun mengikuti langkah abunawas yang berjalan cepat menuju tepi desa disana dibawah langit yang biru dan luas abunawas berhenti di dekat sebuah sumur yang besar nah sekarang ambil ember itu kata abunawas sambil menunjuk sebuah ember besar yang terletak di dekat sumur salah satu dari mereka dengan sedikit beraguan mengambil ember tersebut dan menyerahkannya kepada abunawas tolong isikan air dari sumur ini perintah abunawas setelah ember penuh dengan air abunawas memerintah mereka untuk mengikutinya kembali mereka pun berjalan mengikuti langkah abunawas dengan penuh rasa penasaran mereka akhirnya sampai di sebuah bukit kecil yang memberikan pandangan luas ke seluruh desa dan dataran yang terbentang sekarang perhatikan baik-baik kata abunawas sambil berdiri dengan mantap kini kita akan membuktikan sesuatu ia menatap orang-orang di sekitar yang kini semakin penasaran dan ember yang masih penuh berisi air abunawas mengangkatnya dengan kedua tangannya dan mulai berjalan ke arah larang bukit lihat baik-baik katanya lagi aku akan menurunkan ember ini dari atas bukit dengan hati-hati abunawas menurunkan ember itu ke bawah menurunkannya dengan sangat perlahan air di dalam ember bergerak tetapi anehnya ia tidak tumpah sedikit pun semua yang ada di sekitar mulai bertanya-tanya namun tidak ada yang mengerti kenapa air itu tetap di dalam ember tanya salah seorang pria dengan rasa penasaran abunawas tersenyum karena bumi ini tidak datar seperti yang kalian kira jika bumi itu datar air di ember ini akan tumpah namun karena bumi ini bulat dan memiliki gravitasi air tersebut tetap berada di dalam ember meski aku menurunkannya dari ketinggian seseorang lelaki tua yang sebelumnya menentang abunawas tertegun jadi kamu ingin mengatakan bahwa bumi ini bulat hanya karena air tidak tumpah benar jawab abunawas dengan tanah di bumi yang bulat gravitasi menarik benda ke arah pusat ini berarti air tetap ada di dalam ember meskipun kita berada jauh dari permukaan tanah mereka semua terdiam sejenak mencoba memahami penjelasan yang sederhana namun begitu meyakinkan pada akhirnya seorang pemuda yang lebih muda dari yang lain menganggu aku mulai mengerti abunawas kamu benar sepertinya bumi ini benar-benar bulat mendengar itu abunawas tersenyum lebar bukan hanya bumi yang memiliki bentuk bulat banyak hal di dunia ini yang sering kita anggap biasa ternyata memiliki penjelasan yang luar biasa terkadang kita perlu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda para penduduk desa yang tadinya ragu kini merasa tercerakan mereka mulai berdiskusi satu sama lain tentang penjelasan abunawas tidak hanya tentang bentuk bumi tetapi juga tentang cara pandang yang lebih luas terhadap pengetahuan namun sebelum mereka melanjutkan diskusi panjang abunawas berkata ingat kadang jawaban itu sangat sederhana yang penting adalah bagaimana kita mencarinya tanpa harus takut untuk bertanya dan juga berpikir berbeda dengan itu abunawas pun meninggalkan mereka meninggalkan sebuah pelajaran penting tentang ilmu pengetahuan dan cara berpikir yang terbuka meskipun cara yang dipilih abunawas untuk membuktikan bumi bulat mungkin terdengar konyol namun itulah kejeniusan khasnya ia mampu menyampaikan ilmu dengan cara yang menyentuh akal dan hati orang-orang di sekitarnya setelah abunawas berhasil membuat para penduduk desa merenung dengan bukti sederhana namun memukau untuk tentang bentuk bumi hari itu terasa penuh dengan rasa penasaran dan keingin tahuan yang meluas meskipun sebagian besar penduduk mulai percaya pada penjelasan abunawas ada satu orang yang tetap tidak puas itu adalah seorang pemuda yang bernama Ali yang dikenal dengan kecerdasannya namun juga dengan sifat keras kepala dan ego yang besar Ali berjalan mendekati abunawas dengan ekspresi serius abunawas katanya dengan nada penuh tantangan saya tidak bisa menerima begitu saja penjelasanmu bukankah hal ini terlalu sederhana kamu hanya menggunakan ember untuk membuktikan sesuatu yang jauh lebih rumit bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa bumi ini datar dengan cara yang lebih cerdas abunawas tersenyum dengan bijak meski ada sedikit rasa penasaran dalam dirinya mungkin kamu bisa Ali namun ingatlah bahwa ilmu itu tidak selalu tentang siapa yang bisa membuktikannya benar tapi siapa yang bisa melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang Ali tidak terima dan bersikeras aku akan tunjukkan bahwa keyakinanku lebih kuat aku akan membuat eksperimen ilmiah yang lebih besar dari sekedar ember dalam air tanpa menghiraukan kata-kata abunawas Ali pergi meninggalkan kelompok itu semua orang di sekitar termasuk abunawas bisa merasakan ketegangan yang timbul dari tantangan itu Ali memang dikenal sebagai pemuda yang pintar namun kerap terlalu percaya diri dan kurang mempertimbangkan pendapat orang lain beberapa hari berlalu dan Ali tidak terlihat lagi di desa orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan ketika mereka hampir lupa tentang tantangannya tiba-tiba Ali muncul kembali membawa sebuah papan kayu besar yang dipenuhi dengan berbagai peralatan dan rumus yang sangat rumit Ali naik ke atas bukit yang sama tempat abunawas melakukan eksperimennya dan berkata dengan suara penuh keyakinan sekarang aku akan buktikan bahwa bumi itu datar dengan eksperimen yang lebih ilmiah kita akan menghitung dan mengukur berdasarkan jarak pandang dari puncak bukit ini ia menetakkan sebuah tiang panjang di atas papan memasang pengukur jarak dan mulai menjelaskan rumus-rumus matematis yang sulit dimengerti abunawas dan beberapa penduduk desa yang menyaksikan mulai merasa khawatir karena mereka tahu bahwa eksperimen Ali membutuhkan waktu yang lama dan banyak data untuk mencapai kesimpulan yang sangat akurat beberapa jam berlalu dan hari mulai sore Ali terlihat kelelahan namun tekatnya semakin membara lihatlah semuruhnya di puncak ini aku tidak melihat adanya kelengkungan jika bumi itu bulat harusnya aku bisa melihatnya bukan mendengar ini abunawas mendekat dan berkata dengan tenang Ali jika kamu berpikir bahwa eksperimen ini akan membuktikan bahwa bumi itu datar kamu mungkin sudah terjebak dalam kebingungan ilmu itu bukan hanya tentang apa yang ada tampak dalam di hadapan kita tapi bagaimana kita memahami fenomena yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang Ali merasa tergugah namun tidak mau mengalah begitu saja maka biarkan aku menyelesaikan ini jawabnya menegaskan keyakinannya namun sesuatu yang tak terduga terjadi tiba-tiba angin terciup kencang dan dalam sekejap papan kayu yang berisi peralatan pengukur Ali terlempar ke bawah bukit Ali terkejut dan berlari mengejarnya ketika dia mencapai dasar bukit dia menemukan sesuatu yang tak terduga di bawah papan kayu itu ada sebuah batu besar yang tergores dengan garis meningkar seolah-olah memberi tanda yang jelas tentang bentuk bumi yang melengkung Abu Nawas yang mengikuti langkah Ali dengan sabar berdiri di sampingnya lihatlah Ali kadang alam memiliki cara sendiri untuk memberi kita petunjuk apa yang kamu lihat adalah bukti kecil tetapi penting batu itu tergores bukan karena kebetulan melainkan karena adanya gaya tarik yang berasal dari pusat bumi yang bulat Ali menata batu itu dengan terkejut sepertinya alam telah memberi jawaban yang lebih kuat daripada semua perhitungan rumusnya Ali terdiam sejenak meresapi kata-kata Abu Nawas untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa keyakinannya mulai goyah tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang pasti tayangnya dengan ragu Abu Nawas tersenyum bijak ilmu itu tidak harus datang dari rumus yang rumit atau eksperimen yang besar kadang-kadang kita hanya perlu membuka mata kita melihat apa yang ada di depan kita dan memahami bahwa kebenaran itu bisa sangat sederhana Ali akhirnya menundukkan kepala merasa malu dan tersentuh aku aku rasa aku telah terlalu keras kepala mungkin aku terlalu terfokus pada bukti yang bisa dilihat tetapi mengabaikan bukti-bukti yang tersembunyi dibaliknya Abu Nawas menepuk bahu Ali dengan lembut tidak apa-apa Ali ilmu itu berkembang seiring dengan kesediaan kita untuk belajar dunia ini penuh dengan misteri dan kita hanya bisa memahami sebagian darinya tapi kita harus selalu siap untuk menerima kenyataan meskipun itu bertentangan dengan apa yang kita yakini sebelumnya mereka berdua berjalan kembali ke desa dan sepanjang jalan Ali merenung dalam diam pikirannya mulai terbuka dan ia merasa seperti mendapatkan pelajaran hidup yang lebih berharga daripada semua rumus-rumus yang ia pelajari selama ini keesokan harinya seluruh pendudu desa berkumpul di alun-alun untuk mendengarkan kisah Abu Nawas dan juga Ali Ali dengan rendah hati menceritakan pengalamannya dan mengakui bahwa keyakinannya tentang bumi yang datar ternyata salah dia mengungkapkan bahwa terkadang pengetahuan bukan datang hanya dari buku atau eksperimen yang rumit tetapi juga dari cara kita melihat dan menghargai alam serta kesediaan untuk belajar dari kesalahan Abu Nawas dengan senyum bijaknya menutup ceritanya dengan berkata ilmu itu seperti air yang mengalir ia tidak akan berhenti mengalir jika kita terus berusaha untuk memahami namun kita harus ingat bahwa setiap kali kita belajar kita juga belajar untuk menerima bahwa pengetahuan kita hanyalah sebagian kecil dari seluruh kebenaran para pendudu desa bertepuk tangan dan dari hari itu mereka semakin menghargai pentingnya ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih bijaksana dan terbuka berkat ajaran Abu Nawas yang sederhana namun mendalam hari itu angin gurun yang biasanya panas terasa sejuk di kulit Abu Nawas dan Ali berjalan bertampingan di jalan setapak yang menuruni bukit dengan pandangan yang sangat berbeda dari sebelumnya Ali yang dahulu begitu yakin akan kebenaran bahwa bumi itu datar ini sedang merenung dalam dian ia memikirkan bagaimana keyakinannya bisa berubah hanya dalam sekejap sementara itu Abu Nawas dengan langkah santainya masih tampak seperti biasa senyum tipisnya seolah membuktikan kebijaksanaan yang mendalam tak banyak kata yang keluar dari mulutnya namun matanya yang tajam menggambarkan seorang yang mengerti bahwa setiap orang harus melalui perjalanan yang panjang untuk bisa sampai pada pemahaman yang sejati setiba mereka di desa para penduduk yang menyaksikan eksperimen di bukit segera mendekat mereka semua menunggu untuk mendengar lebih lanjut tentang apa yang akan disampaikan oleh Abu Nawas dan juga Ali Ali yang kini tampak lebih tenang berdiri di depan kerumunan dengan suara yang sedikit gergetar ia mulai membuka pencaraan warga desa yang saya hormati kata Ali beberapa hari yang lalu saya menganggap diri saya benar dengan keyakinan bahwa bumi ini datar saya berargumen dengan alasan-alasan yang menurut saya logis namun saya belajar bahwa kadang kita terlalu terpaku pada apa yang tampak di mata kita saya mencoba membuktikan kebenaran itu dengan rumus-rumus yang rumit dan pengukuran yang besar tetapi saya tidak menyadari satu hal yang penting bahwa alam ini seringkali mengungkapkan kebenaran dengan cara yang lebih sederhana dan juga jelas ia berhenti sejenak menatap sekelilingnya dengan rasa bersalah di puncak bukit saat saya melihat batu yang tergores karena gaya gravitasi saya baru menyadari bahwa kadang-kadang pengetahuan itu datang bukan dari rumus ataupun teori yang sulit dipahami tapi dari pengampatan sederhana terhadap alam para penduduk desa diriam mendengarkan dengan penuh perhatian Abu Nawas yang berada di samping Ali menepuk bahunya yang lembut Ali telah memberikan pelajarannya sangat berharga kata Abu Nawas dengan tenang ilmu tidak hanya tentang apa yang kita hitung atau kita lihat tetapi juga tentang bagaimana kita membuka hati dan pikiran untuk memahami dunia ini dengan lebih baik Ali melanjutkan suaranya kini lebih mantap saya minta maaf kepada kalian semua jika pernah meyakini sesuatu dengan cara yang keliru saya tidak menyangka bahwa kebenaran yang saya cari sudah ada di depan mata saya lebih sederhana dari yang saya bayangkan Abu Nawas melangkah maju dan berdiri di depan kerumunan seolah ingin memberikan penutupan yang bijaksana untuk kejadian tersebut ilmu pengetahuan itu seperti air yang mengalir tak terbendung ia datang dari berbagai sumber baik itu teori ilmiah pengalaman hidup atau bahkan pengapatan sederhana terhadap alam namun ilmu yang sejati adalah ilmu yang tidak hanya memperkaya akal tetapi juga menyejukkan hati dia berhenti sejenak memandang ke arah desa yang sepi yang kini menjadi lebih hidup dengan kerumunan yang terus mendengarkan ingatlah bahwa setiap langkah kita dalam mencari ilmu tak peduli seberapa besar atau kecil haruslah disertai dengan rasa rendah hati karena ilmu tidak hanya tentang siapa yang benar tetapi bagaimana kita bisa belajar dari setiap pengalaman dan setiap kegagalan matahari mulai tenggelam di balik bukit melukis langit dengan warna orange keemasan seolah alam sendiri menyetujui kata-kata Abu Nawas suasana yang tenang itu seketika dipenuhi dengan tepuk tangan dari para penduduk desa mereka mengerti bahwa pelajaran hari itu bukan hanya tentang bentuk bumi tetapi tentang bagaimana hidup dengan kebijaksanaan dan juga keterbukaan Ali yang kini tersenyum lebar menatap Abu Nawas dengan penuh rasa terima kasih terima kasih Abu Nawas tanpamu aku mungkin masih terjebak dalam ego dan keyakinan yang salah Abu Nawas menganggup pelan ingat Ali yang paling penting bukanlah menemukan jawaban yang cepat tetapi menemukan cara untuk terus mencari dan belajar dunia ini penuh dengan misteri dan kita hanya bisa mendekati kebenaran jika kita tidak pernah berhenti bertanya dengan itu kerumunan mulai bubar namun setiap orang yang hadir hari itu membawa pulang pelajaran yang lebih dalam daripada yang bisa mereka duga sebelumnya Abu Nawas dengan cara yang penuh kebijaksanaan telah menentun mereka tidak hanya untuk memahami ilmu pengetahuan tetapi juga bagaimana menjalani hidup dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam sejak sejak hari itu desa itu tidak hanya dikenal karena keindahannya tetapi juga karena semangat belajar yang terus berkembang setiap orang baik muda maupun tua semakin menyadari bahwa pencarian ilmu adalah perjalanan yang tidak pernah selesai dan setiap langkah yang diambil membawa mereka lebih dekat dengan kebenaran yang sejati Abu Nawas meskipun kembali ke tempat duduknya di bawah pohon kurma tak pernah lepas dari senyumnya yang khas dia tahu bahwa suatu saat ketika orang-orang mulai memahami mereka akan kembali kepadanya untuk bertanya lagi namun dia tidak pernah menganggap itu sebagai beban baginya tugasnya sudah selesai membantu mereka menemukan jalan mereka sendiri menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini ketika matahari terbenam Abu Nawas menatap langit yang semakin gelap dalam keheningan malam dia tahu bahwa ilmu pengetahuan akan selalu terus berkembang sepanjang manusia tetap memiliki rasa ingin tahu dan sepanjang mereka tetap bersedia membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran tamat ketika Abu Nawas membuktikan bumi itu bilat dengan sebuah amber pada suatu hari yang cerah di sebuah desa yang terletak di tepi gurun Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma suasana di sekitar cukup tenang kecuali suara angin yang berdesir namun ketenangan itu terganggu oleh suara gemerisik beberapa orang yang sedang berdiskusi dengan penuh semangat mengapa kamu begitu yakin kalau bumi itu bulat itu hanya hayalan teriak seorang kuyat parubaya dengan ekspresi penuh keyakinan saya yakin bumi itu datar seperti meja yang kita makan bersama tidak mungkin ada bukti yang menunjukkan sebaliknya ujar seorang pemuda lainnya berargumen dengan nada yang tinggi mendengar pembicaraan itu Abu Nawas yang sejak tadi mendengarkan dengan santai tergerak untuk ikut campur ia bukan hanya seorang yang suka berkelakar tetapi juga dikenal cerdas dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak biasa apa kalian benar-benar yakin bahwa bumi ini datar tanya Abu Nawas sambil tersenyum melebar menghampiri sekompok orang itu ya tentu saja jawab salah seorang itu dengan penuh keyakinan semua orang di dunia ini mengatakan bahwa bumi itu datar apa kamu mau mengubahnya siapa yang percaya kalau bumi itu bulat Abu Nawas mengangguk-angguk kepalanya seolah berfikir keras menarik bagaimana kalau aku menunjukkan bukti yang tak terbantakan tanpa teori yang rumit hanya dengan sebuah ember katanya menggoda dengan nada penuh misteri apa ember kamu gila kata seorang pemuda yang sebelumnya berbicara dengan keras ikut aku keluar desa jawab Abu Nawas dengan percaya diri tak memberi kesempatan untuk membantah penasaran dan sedikit bingung para penduduk desa yang awalnya berdiskusi itu pun mengikuti langkah Abu Nawas yang berjalan cepat menuju tepi desa disana di bawah langit yang biru dan luas Abu Nawas berhenti di dekat sebuah sumur yang besar nah sekarang ambil ember itu kata Abu Nawas sambil menunjuk sebuah ember besar yang terletak di dekat sumur salah satu dari mereka dengan sedikit beraguan mengambil ember tersebut dan menyerahkannya kepada Abu Nawas tolong isikan air dari sumur ini perintah Abu Nawas setelah ember penuh dengan air Abu Nawas memerintah mereka untuk mengikutinya kembali mereka pun berjalan mengikuti langkah Abu Nawas dengan penuh rasa penasaran mereka akhirnya sampai di sebuah bukit kecil yang memberikan pandangan luas ke seluruh desa dan dataran yang terbentang sekarang perhatikan baik-baik kata Abu Nawas sambil berdiri dengan mantap kini kita akan membuktikan sesuatu ia menatap orang-orang di sekitar yang kini semakin penasaran dan ember yang masih penuh berisi air Abu Nawas mengangkatnya dengan kedua tangannya dan mulai berjalan ke arah larang bukit lihat baik-baik katanya lagi aku akan menurunkan ember ini dari atas bukit dengan hati-hati Abu Nawas menurunkan ember itu ke bawah menurunkannya dengan sangat perlahan air di dalam ember bergerak tetapi anehnya ia tidak tumpah sedikitpun semua yang ada di sekitar mulai bertanya-tanya namun tidak ada yang mengerti kenapa air itu tetap di dalam ember tanya salah seorang pria dengan rasa penasaran Abu Nawas tersenyum karena bumi ini tidak datar seperti yang kalian kira jika bumi itu datar air di ember ini akan tumpah namun karena bumi ini bulat dan memiliki gravitasi air tersebut tetap berada di dalam ember meski aku menurunkannya dari ketinggian seseorang lelaki tua yang sebelumnya menentang Abu Nawas tertegun jadi kamu ingin mengatakan bahwa bumi ini bulat hanya karena air tidak tumpah benar jawab Abu Nawas dengan tenang di bumi yang bulat gravitasi menarik benda ke arah pusat ini berarti air tetap ada di dalam ember meskipun kita berada jauh dari permukaan tanah mereka semua terdiam sejenak mencoba memahami penjelasan yang sederhana namun begitu meyakinkan pada akhirnya seorang pemuda yang lebih muda dari yang lain menganggu aku mulai mengerti Abu Nawas kamu benar sepertinya bumi ini benar-benar bulat mendengar itu Abu Nawas tersenyum lebar bukan hanya bumi yang memiliki bentuk bulat banyak hal di dunia ini yang sering kita anggap biasa ternyata memiliki penjelasan yang luar biasa terkadang kita perlu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda para penduduk desa yang tadinya ragu kini merasa tercerakan mereka mulai berdiskusi satu sama lain tentang penjelasan dan penawas tidak hanya tentang bentuk bumi tetapi tetapi juga tentang cara pandang yang lebih luas terhadap pengetahuan namun sebelum mereka melanjutkan diskusi panjang Abu Nawas berkata ingat kadang jawaban itu sangat sederhana yang penting adalah bagaimana kita mencarinya tanpa harus takut untuk bertanya dan juga berpikir berbeda dengan itu Abu Nawas pun meninggalkan mereka meninggalkan sebuah pelajaran penting tentang ilmu pengetahuan dan cara berpikir yang terbuka meskipun cara yang dipilih Abu Nawas untuk membuktikan bumi bulat mungkin terdengar konyol namun itulah kejeniusan khasnya ia mampu menyampaikan ilmu dengan cara yang menyentuh akal dan hati orang-orang di sekitarnya setelah Abu Nawas berhasil membuat para penduduk desa merenung dengan bukti sederhana namun memukau untuk tentang bentuk bumi hari itu terasa penuh dengan rasa penasaran dan keingin tahuan yang meluas meskipun sebagian besar penduduk mulai percaya pada penjelasan Abu Nawas ada satu orang yang tetap tidak puas itu adalah seorang pemuda yang bernama Ali yang dikenal dengan kecerdasannya namun juga dengan sifat keras kepala dan ego yang besar hari berjalan berdekati Abu Nawas dengan ekspresi serius Abu Nawas katanya dengan nada penuh tantangan saya tidak bisa menerima begitu saja penjelasanmu bukankah hal ini terlalu sederhana kamu hanya menggunakan ember untuk membuktikan sesuatu yang jauh lebih rumit bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa bumi ini datar dengan cara yang lebih cerdas Abu Nawas tersenyum dengan bijak meski ada sedikit rasa penasaran dalam dirinya mungkin kamu bisa Ali namun ingatlah bahwa ilmu itu tidak selalu tentang siapa yang bisa membuktikan yang benar tapi siapa yang bisa melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang Ali tidak terima dan bersikeras aku akan tunjukkan bahwa keyakinanku lebih kuat aku akan membuat eksperimen ilmiah yang lebih besar dari sekedar ember dalam air tanpa menghiraukan kata-kata Abu Nawas Ali pergi meninggalkan kelompok itu semua orang di sekitar termasuk Abu Nawas bisa merasakan ketegangan yang timbul dari tantangan itu Ali memang dikenal sebagai pemuda yang pintar namun kerap terlalu percaya diri dan kurang mempertimbangkan pendapat orang lain beberapa hari berlalu dan Ali tidak terlihat lagi di desa orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan ketika mereka hampir lupa tentang tantangannya tiba-tiba Ali muncul kembali membawa sebuah papan kayu besar yang dipenuhi dengan berbagai peralatan dan rumus yang sangat rumit Ali naik ke atas bukit yang sama tempat Abu Nawas melakukan eksperimennya dan berkata dengan suara penuh keyakinan sekarang aku akan buktikan bahwa bumi itu datar dengan eksperimen yang lebih ilmiah kita akan menghitung dan mengukur berdasarkan jarak pandang dari puncak bukit ini ia menetakkan sebuah tiang panjang di atas papan memasang pengukur jarak dan mulai menjelaskan rumus-rumus matematis yang sulit dimengerti Abu Nawas dan beberapa penduduk desa yang menyaksikan mulai merasa khawatir karena mereka tahu bahwa eksperimen Ali membutuhkan waktu yang lama dan banyak data untuk mencapai kesimpulan yang sangat akurat beberapa jam berlalu dan hari mulai sore Ali terlihat kelelahan namun tekatnya semakin membara lihatlah semuruhnya di puncak ini aku tidak melihat adanya kelengkungan jika bumi itu bulat harusnya aku bisa melihatnya bukan mendengar ini Abu Nawas mendekat dan berkata dengan tenang Ali jika kamu berpikir bahwa eksperimen ini akan membuktikan bahwa bumi itu datar kamu mungkin sudah terjebak dalam kebingungan ilmu itu bukan hanya tentang apa yang ada tampak dalam di hadapan kita tapi bagaimana kita memahami fenomena yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang Ali merasa tergugah namun tidak mau mengalah begitu saja maka biarkan aku menyelesaikan ini jawabnya menegaskan keyakinannya namun sesuatu yang tak terduga terjadi tiba-tiba angin terciup kencang dan dalam sekejap papan kayu yang berisi peralatan pengukur Ali terlempar ke bawah bukit Ali terkejut dan berlari mengejarnya ketika dia mencapai dasar bukit dia menemukan sesuatu yang tak terduga di bawah papan kayu itu ada sebuah batu besar yang tergores dengan garis meningkar seolah-olah memberi tanda yang jelas tentang bentuk bumi yang melengkung Abu Nawas yang mengikuti langkah Ali dengan sabar berdiri di sampingnya lihatlah Ali kadang alam memiliki cara sendiri untuk memberi kita petunjuk apa yang kamu lihat adalah bukti kecil tetapi penting batu itu tergores bukan karena kebetulan melainkan karena adanya gaya tarik yang berasal dari pusat bumi yang bulat Ali menata batu itu dengan terkejut sepertinya alam telah memberi jawaban yang lebih kuat daripada semua perhitungan rumusnya Ali terdiam sejenak meresapi kata-kata Abu Nawas untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa keyakinannya mulai goyah tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang pasti tanyanya dengan ragu Abu Nawas tersenyum bijak ilmu itu tidak harus datang dari rumus yang rumit atau eksperimen yang besar kadang-kadang kita hanya perlu membuka mata kita melihat apa yang ada di depan kita dan memahami bahwa kebenaran itu bisa sangat sederhana Ali akhirnya menundukkan kepala merasa malu dan tersentuh aku aku rasa aku telah terlalu keras kepala mungkin aku terlalu terfokus pada bukti yang bisa dilihat tetapi mengabaikan bukti-bukti yang tersembunyi dibaliknya Abu Nawas menepuk bahu Ali dengan lembut tidak apa-apa Ali ilmu itu berkembang seiring dengan kesediaan kita untuk belajar dunia ini penuh dengan misteri dan kita hanya bisa memahami sebagian darinya tapi kita harus selalu siap untuk menerima kenyataan meskipun itu bertentangan dengan apa yang kita yakini sebelumnya mereka berdua berjalan kembali ke desa dan sepanjang jalan Ali merenung dalam diam pikirannya mulai terbuka dan ia merasa seperti mendapatkan pelajaran hidup yang lebih berharga daripada semua rumus-rumus yang ia pelajari selama ini keesokan harinya seluruh pendudu desa berkumpul di alun-alun untuk mendengarkan kisah Abu Nawas dan juga Ali Ali dengan rendah hati menceritakan pengalamannya dan mengakui bahwa keyakinannya tentang bumi yang datar ternyata salah dia mengungkapkan bahwa terkadang pengetahuan bukan datang hanya dari buku atau eksperimen yang rumit tetapi juga dari cara kita melihat dan menghargai alam serta kesediaan untuk belajar dari kesalahan Abu Nawas dengan senyum bijaknya menutup ceritanya dengan berkata ilmu itu seperti air yang mengalir ia tidak akan berhenti mengalir jika kita terus berusaha untuk memahami namun kita harus ingat bahwa setiap kali kita belajar kita juga belajar untuk menerima bahwa pengetahuan kita hanyalah sebagian kecil dari seluruh kebenaran para penduduk desa bertepuk tangan dan dari hari itu mereka semakin menghargai pentingnya ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih bijaksana dan terbuka berkat ajaran Abu Nawas yang sederhana namun mendalam hari itu angin gurun yang biasanya panas terasa sejuk di kulit Abu Nawas dan Ali berjalan bertampingan di jalan setapak yang menuruni bukit dengan pandangan yang sangat berbeda dari sebelumnya Ali yang dahulu begitu yakin akan kebenaran bahwa bumi itu datar ini sedang merenung dalam dian ia memikirkan bagaimana keyakinannya bisa berubah hanya dalam sekejap sementara itu Abu Nawas dengan langkah santainya masih tampak seperti biasa senyum tipisnya seolah membuktikan kebijaksanaan yang mendalam tak banyak kata yang keluar dari mulutnya namun matanya yang tajam menggambarkan seorang yang mengerti bahwa setiap orang harus melalui perjalanan yang panjang untuk bisa sampai pada pemahaman yang sejati setiba mereka di desa para penduduk yang menyaksikan eksperimen di bukit segera mendekat mereka semua menunggu untuk mendengar lebih lanjut tentang apa yang akan disampaikan oleh Abu Nawas dan juga Ali Ali yang kini tampak lebih tenang berdiri di depan kerumunan dengan suara yang sedikit gergetar ia mulai membuka pencerahan warga warga desa yang saya hormati kata Ali beberapa hari yang lalu saya menganggap diri saya benar dengan keyakinan bahwa bumi ini datar saya berargumen dengan alasan-alasan yang menurut saya logis namun saya belajar bahwa kadang kita terlalu terpaku pada apa yang tampak di mata kita saya mencoba membuktikan kebenaran itu dengan rumus-rumus yang rumit dan pengukuran yang besar tetapi saya tidak menyadari satu hal yang penting bahwa alam ini seringkali mengungkapkan kebenaran dengan cara yang lebih sederhana dan juga jelas ia berhenti sejenak menatap sekelilingnya dengan rasa bersalah di puncak bukit saat saya melihat batu yang tergores karena gaya gravitasi saya baru menyadari bahwa kadang-kadang pengetahuan itu datang bukan dari rumus ataupun teori yang sulit dipahami tapi dari pengampatan sederhana terhadap alam para penduduk desa di Riam mendengarkan dengan penuh perhatian Abu Nawas yang berada di samping Ali menepuk bahunya yang lembut Ali telah memberikan pelajarannya sangat berharga kata Abu Nawas dengan tenang ilmu tidak hanya tentang apa yang kita hitung atau kita lihat tetapi juga tentang bagaimana kita membuka hati dan pikiran untuk memahami dunia ini dengan lebih baik Ali melanjutkan suaranya kini lebih mantap saya minta maaf kepada kalian semua jika pernah meyakini sesuatu dengan cara yang terliru saya tidak menyangka bahwa kebenaran yang saya cari sudah ada di depan mata saya lebih sederhana dari yang saya bayangkan Abu Nawas menangka maju dan berdiri di depan kerumunan seolah ingin memberikan penutupan yang bijaksana untuk kejadian tersebut ilmu pengetahuan itu seperti air yang mengalir tak terbendung ia datang dari berbagai sumber baik itu teori ilmiah pengalaman hidup atau bahkan pengapatan sederhana terhadap alam namun ilmu yang sejati adalah ilmu yang tidak hanya memperkaya akal tetapi juga menyejukkan hati dia berhenti sejenak memandang ke arah desa yang sepi yang kini menjadi lebih hidup dengan kerumunan yang terus mendengarkan ingatlah bahwa setiap langkah kita dalam mencari ilmu tak peduli seberapa besar atau kecil haruslah disertai dengan rasa rendah hati karena ilmu tidak hanya tentang siapa yang benar tetapi bagaimana kita bisa belajar dari setiap pengalaman dan setiap kegagalan matahari mulai tenggelam di balik bukit melukis langit dengan warna orange keemasan seolah alam sendiri menyetujui kata-kata abunawas suasana yang tenang itu seketika dipenuhi dengan tepuk tangan dari para penduduk desa mereka mengerti bahwa pelajaran hari itu bukan hanya tentang bentuk bumi tetapi tentang bagaimana hidup dengan kebijaksanaan dan juga keterbukaan Ali yang kini tersenyum lebar menatap abunawas dengan penuh rasa terima kasih terima kasih abunawas tanpamu aku mungkin masih terjebak dalam ego dan keyakinan yang salah abunawas menganggup pelan ingat Ali yang paling penting bukanlah menemukan jawaban yang cepat tetapi menemukan cara untuk terus mencari dan belajar dunia ini penuh dengan misteri dan kita hanya bisa mendekati kebenaran jika kita tidak pernah berhenti bertanya dengan itu kerumunan mulai bubar namun setiap orang yang hadir hari itu membawa pulang pelajaran yang lebih dalam daripada yang bisa mereka duga sebelumnya abunawas dengan cara yang penuh kebijaksanaan telah menentun mereka tidak hanya untuk memahami ilmu pengetahuan tetapi juga bagaimana menjalani hidup dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam sejak hari itu desa itu tidak hanya dikenal karena keindahannya tetapi juga karena semangat belajar yang terus berkembang setiap orang baik muda maupun tua semakin menyadari bahwa pencarian ilmu adalah perjalanan yang tidak pernah selesai dan setiap langkah yang diambil membawa mereka lebih dekat dengan kebenaran yang sejati abunawas meskipun kembali ke tempat duduknya di bawah pohon kurma tak pernah lepas dari senyumnya yang khas dia tahu bahwa suatu saat ketika orang-orang mulai memahami mereka akan kembali kepadanya untuk bertanya lagi namun dia tidak pernah menganggap itu sebagai beban baginya tugasnya sudah selesai membantu mereka menemukan jalan mereka sendiri menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini ketika matahari terbenam abunawas menatap langit yang semakin gelap dalam keheningan malam dia tahu bahwa ilmu pengetahuan akan selalu terus berkembang sepanjang manusia tetap memiliki rasa ingin tahu dan sepanjang mereka tetap bersedia membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran tamat menerima